bismillahirrahmanirrahim cara input data pemegang iup khususnya bagi admin balai silahkan login dengan url ini selanjutnya setelah memasukkan username dan password klik sign in setelah sign in akan masuk ke halaman dashboard menunya adalah di sebelah kiri adalah home silup home balik daftar perusahaan dan pada nama admin ini ada profil dimana profil ini untuk mengganti password baru pada admin balai disini ada fasilitas logout sehingga setelah input anda harus klik logout cara menambahkan data pemegang iup klik pada daftar perusahaan selanjutnya klik tambah pada id user ini sudah secara otomatis regenerate sesuai dengan inisial masing-masing balai anda memasukkan anda memasukkan nama perusahaan atau perorangan sebagai misal kemudian setelah mengisi nama perusahaan atau nama pemegang iup ini bisa nama perorangan maupun pt atau cv ya sesuai dengan sk kita masuk ke nomor pengisian nomor npwp disini formatnya 19 digit dengan 2 digit strip 3 digit strip 3 digit strip 1 digit strip 3 digit strip 3 digit totalnya ada 15 digit kita mulainya dari awal seperti ini saya ulangi jika anda mulai dari sini pastikan kursor ada pada sebelah kiri kita masukkan selanjutnya SKU SKU sebagai misal masa berlaku izin ini adalah bulan Mei masa berlaku izin bisa di input dimulai dari tanggal terbitnya SK kemudian jangka waktu izin sehingga nanti dari tanggal tertib tanggal terbit ditambahkan jangka waktu akan muncul pada masa berlaku izin sebagai misal masa berlakunya pada bulan Oktober tanggal 31 peta wiu ini harus diisi ini harus diisi sebagai misal saya akan memasukkan peta wiu yang masih kosong ini kemudian masukkan derajat menit dan detik baik bujur timur maupun lintang selatan koordinat wiu jika di dalam satu pemegang izin ada beberapa titik maka ambil salah satu titik sebagai misal titik P1 dengan bujur timur 110 kita masukkan 14 37 derajatnya 110 menitnya kita lihat 14 titik kita masukkan 30 7 titik 7 lintang selatan kita masukkan 658 17 titik 4 6 58 17 titik 4 komoditas sebagai misal sirtu 40 pastikan penulisan huruf yang benar dengan menggunakan huruf depan huruf besar penulisan yang seperti ini salah ini adalah yang benar luas iup sebagai misal 45 koma 89 jika 45 saja maka disini titiknya ambil 2 digit 00 cadangan 35 pemilik iup masukkan sesuaikan dengan SK alamat pemilik iup sesuaikan dengan alamat surat penyurat nomor telepon masukkan nomor handphone ini adalah nomor telepon saya admin bisa menambahkan 085 335 24 24 24 sekaligus bagian nomor whatsapp aktif masukkan alamat email masukkan nama KTT nomor pengesahan KTT sebagai misal nomor KTT 16 digit sini nomor telepon bisa dikosongkan minimal nomor handphone dimasukkan ini nomor aktif saya untuk indosat sedangkan yang ini adalah telkomsel selanjutnya pilih lokasi tambang kabupaten terlebih dahulu semarang pilih kejamatan pilih desa ini alamat masukkan nama ini saya berbeda jadi ini adalah alamat pemilik dan ini adalah alamat pos dari lokasi tambang setelah demikian klik submit input data perusahaan sukses data berhasil ditambahkan kita lihat kalau kita kita akan menambahkan ini otomatis sudah ke angka regenerate Anda tinggal masukkan sesuai dengan langkah awal kita akan lihat daftar yang sudah kita input tadi jika jika akan akan ada perubahan Anda bisa lakukan edit untuk mengganti map bagi 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 contoh sini ini bisa kita rubah dengan cara langsung saja pilih sebagai misal demikian selanjutnya cek luasan meter persegi cadangan dan sebagian kemudian submit nah untuk peta sudah berhasil di janti ini bisa kita close data berhasil diperbarui tugas utama sebagai admin selesai yaitu memasukkan daftar perusahaan silakan tambahkan masukkan sesuai dengan data yang ada selanjutnya submit demikian terima terima kasih semoga bermanfaat terima terima terima